Intro Pagi baik-baik saudara, senang sekali saya Priska Birahi kembali menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Semarak Hari Pendidikan Nasional masih diwarnai banyaknya gedung sekolah di pedalaman seram bagian barat rusak parah. Terairan malu kurawan kejahatan, patroli bersama dibentuk di Ambon. Harga telur di Ambon kembali melejit, warga Ambon menjerit. Kemeriahan peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardik Nas tidak hanya terasa di ibu kota, namun sampai ke daerah-daerah termasuk di kota Ambon. Seperti yang dirayakan siswa perguruan Muhammadiyah kota Ambon dengan membagikan bunga serta hadiah lainnya kepada guru. Untuk pendidikannya semoga lebih maju dan lebih memodernisasi saja. Jadi khususnya di Maluku? Iya, untuk di Maluku. Tentu saja anak-anak menerima harapan yang cukup tinggi dalam momentum di Hari Pendidikan Nasional di tahun 2014 ini. Dalam artinya dengan sorotan tema yang dibawakan oleh Hari Pendidikan 2014 tahun ini, di mana serta bergerak kewujudkan merdeka pelajar, tentu saja ini untuk menyambut kurikulum nasional yang akan diterapkan, di mana kurikulum merdeka sudah pada itu akan diterapkan di tahun 2014 ini. Diharapkan kegiatan ini bukan sekadar peringatan saja, namun punya manfaat untuk menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan. Muhammad Syahrul Suned melaporkan dari Ambon. Semarak Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024 tidak begitu semarak dirasakan sebagian siswa di pedalaman. Sebab para siswa dan guru masih menggunakan gedung sekolah rusak untuk aktivitas belajar mengajar. Kondisi keprihatinan ini dialami siswa serta guru di sekolah dasar Kristen Abiyo di pedalaman kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram bagian Barat. Meski kondisinya rusak parah, gedung sekolah ini masih tetap digunakan untuk aktivitas belajar mengajar karena tidak ada pilihan lain. Ruangan kelas, lantai, dinding, atap serta plafon sekolah ini rusak parah. Kondisi ini membuat guru serta siswa mengaku cemas sebab khawatir jika plafon atau atap gedung sekolah hambruk. Sekarang kelas berapa di sini? Lima pak. Lima ya? Dan ini mau menyampaikan apa kepada pemerintah terkait dengan gedung sekolah yang sudah rusak ini? Kami juga dari siswa mau menyampaikan agar membangun sekolah kami. Kami para guru Abiyo dan juga adik-adik SD IPPK Abiyo berharap semoga pemerintah dapat merasakan kekurangan dari adik-adik di desa Abiyo ini sehingga pendidikan, alat-alat pendidikan, media pendidikan seperti buku, bangku, mungkin bangunan sekolah ini mungkin pemerintah bisa campur tangan untuk mengembangkan pendidikan yang lebih baik di desa Abiyo. Untuk di sekolah yang memang tidak ada ini, orang ini dibangun di sekitar tahun 2006 atau tahun 2007, itu memang agak tidak lama, dia punya bangunannya memang masih rusak, namun sampai hari ini datang berharap kalau bisa memiliki perhatian pemerintah daerah. Total, siswa yang belajar di sini berjumlah 100 orang. Kini guru serta siswa menuntut pemerintah daerah segera memperbaiki sekolah rusak yang dibangun di 18 tahun silam ini agar pendidikan daerah pedalaman ini berjalan lancar. Ongen Pesireron melaporkan dari Seram bagian Barat. Sekolah Dasar Muhammadiyah Kota Ambon menggelar simulasi atau geladi ujian sekolah bagi siswa kelas 6. Simulasi ini bertujuan untuk memantapkan persiapan siswa menjelang ujian sekolah. Kegiatan ini juga untuk memastikan kesiapan sarana-prasarana penunjang pelaksana ujian sekolah. Simulasi ujian sekolah dijadwalkan berlangsung selama 5 hari sebelum pelaksanaan ujian sekolah tahun 2024 berlangsung. Selain itu, dengan simulasi ini para siswa diharapkan terbiasa untuk menjawab dan punya bayangan tentang jenis soal yang akan diujikan. Siswa yang ikut simulasi kali ini. Untuk tahun ajaran 2023-2024, jumlah peserta ujian itu ada 90 peserta ujian. Untuk hari ini pelaksanaannya itu melaksanakan simulasi mulai dari hari Senin kemarin sampai dengan hari Sabtu. Untuk mata pelajaran untuk simulasi. Jawa jalan simulasi itu mulai dari pendidikan agama Islam, kemudian ada bahasa Indonesia, PKN, Matematika, IPA, UPN, SBDP, Pemadriyaan, bahasa arah-bahasa lainnya. Juga ke depannya, kalau karena ujian sekolah itu berjalan dengan baik, makanya dia ada pendidikan simulasi ini. Harapannya siswa semua bisa mengikuti ujian karena sejak ujian nasional dihapuskan, ujian sekolah dan ujian kompetensi keahlian atau UKK menjadi syarat kelulusan. Muhammad Syahrul Suned melaporkan dari Ambon. Melindungi segenap kedaulatan perairan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar. Badan Keamanan Laut atau Bakamla dan seluruh jajaran TNI Polri dan instansi lainnya sangat patriotik untuk tidak memberikan toleransi sedikitpun bagi kapal asing tanpa izin menerobos wilayah kedaulatan NKRI, termasuk perairan Maluku yang rawan tingkat kejahatan. Ketegasan ini disampaikan dalam Upacara Pembukaan Patroli Bersama Tahun 2024 di Dermaga Kesatrian Tawirilan Tamal 9 Ambon. Langkah ini dilakukan sebab kedaulatan perairan Indonesia begitu luas, sehingga berpotensi serin terjadinya penyusupan serta kejahatan lainnya. Untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum wilayah perairan Indonesia dan wilayah jurisdiksi Indonesia, serta menghujudkan sinergitas guna penyelenggaraan patroli yang efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya, namun tetap mengedepankan aspek keamanan nasional. Pada para komandan, mengkoda. Penegasan ini diperkuat melalui penanda tanganan perjanjian kerjasama menjaga kedaulatan negara antara Bakamla, TNI Polri, dan instansi terkait. Bagi rakyat Indonesia, keputusan untuk menjaga teritorial Indonesia tidak ada kompromi. Jika ada negara lain yang ingin mengganggu kehormatan dan eksistensi kedaulatan NKRI. Muhammad Syahrul Suned melaporkan dari Ambon.